Sriwijaya FC melakoni latihan persiapan jelang babak delapan besar Liga 2 2021. Dimana mereka akan menjalani laga delapan besar pertama menghadapi Persibah Balikpapan di Stadion Pakansari Cibinong Bogor Rabu 115 12 per 2021 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat pelati Sriwijaya FC Nil Maizar mengatakan latihan tim berjuluk Laskar Wong Kito itu lebih mengarah ke taktikal dan lebih rileks. Di jelang kick-off lapan besar bagaimana progres kesiapan tim Sriwijaya FC? Ya kalau saya sih bagus ya di segi persiapan bagus. Dalam bentuk latihan taktikal bagus tinggal mungkin di Minha Satu ini kita lebih berlindek, lebih tenang dan tidak bersamanya tinggi tiap-tiap yang berusaha siapapun. Sebelumnya, Sriwijaya FC telah menambah tiga pemain baru jelang perhelatan delapan besar Liga 2 2021 mendatang. Ketiga pemain tersebut adalah gelandang serang gulam Fatku Rahman, ex-kapten tim KS Tiga Naga, ex-winger Muba Babel United, Englebert Sani dan ex-striker Muba Babel United, Sunawan Rusni. Nil Maizar terus memantau dan memberi waktu ketiga pemain anyar yang sudah bergabung untuk membuktikan layak tidaknya menjadi starting laga perdana menghadapi Persiba Balikpapan nanti. Nil Maizar bersyukur masuknya tiga pemain anyar ini bisa berjalan lancar dan telah berbaur dengan pemain lama yang sudah ada. Coba di berapa kali praktikal progresnya setiap? Sudah mulai membaik, ya. Yang tiga pemain sudah mulai membaik, sudah mulai menyatu. Tergantung nanti di besok bagaimana situasi terakhirnya. Terima kasih.